Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kucing adalah salah satu hewan yang istimewa dalam Islam Banyak yang menyukai dan memelihara hewan lucu ini Rasulullah bahkan memiliki seekor kucing kesayangan bernama Muezza Selain itu, kucing juga memiliki keistimewaan lain Seperti jauh dari sifat najis Bahkan, kucing adalah salah satu hewan suci Dalam semua hadis dikatakan bahawa Ketika Nabi Muhammad SAW akan berwuduk Dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wuduk Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwuduk Hadis Rewayat Muslim Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like Klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan seputar agama Islam Dan juga bagikan kepada orang lain Agar menjadi serana dakwah bagi kita semua Suatu hari, Nabi hendak berangkat salat Ia pun mempersiapkan diri serta berpakaian yang rapi Akan tetapi, Nabi Muhammad menemukan Muezza tidur Beralaskan jubahnya Alih-alih membangunkan peliharaannya itu Beliau justru memilih memotong sebagian jubahnya Dan meninggalkan Muezza yang masih terdelap dalam tidur Lalu, sepulangnya dari salat Nabi mendapati Muezza sudah terbangun Dan bersujud padanya Ia lalu membalas dengan mengelus tubuh sang kucing sebanyak tiga kali Nabi Muhammad selalu berpesan kepada para sahabat untuk menyayangi kucing Jika memelihara kucing, maka harus dirawat dengan baik Jangan biarkan mereka kelaparan Dalam sebuah hadis sahih Al-Bukhari Dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya Dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri Nabi Muhammad pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita itu adalah siksan raka Betapa berat hukuman bagi mereka yang suka menyiksa kucing dan binatang peliharaan lainnya Kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang begitu istimewa Beberapa diantaranya adalah Kucing bukan hewan najis Dari Abu Qatadah Rasulullah SAW bersabda Kucing ini tidaklah najis Sesungguhnya, kucing merupakan hewan peliharaan yang sering kita temui dan berada di sekeliling kita Hadis Riwayat At-Tarmizi Dan dalam Riwayat Abu Dawud diceritakan dari Kabsyah binti Kaab bin Malik Wanita ini mengatakan bahwa Abu Qatadah pernah masuk ke rumah Lalu dituangkan air wuduk padanya Kemudian tiba-tiba datanglah kucing Benjana air wuduk lantas dimirinkan Lalu kucing itu minum dari benjana tersebut Abu Qatadah pun melihat wanita tadi merasa heran padanya Abu Qatadah pun mengatakan Apakah heran dengan tindakanku, wahai anak saudaraku? Wanita tersebut lalu menjawab iya Lalu Abu Qatadah menyebutkan hadis di atas tentang kucing yang bukan binatang najis Kucing sebagai obat terapi mental Kucing sudah biasa dijadikan sebagai hewan peliharaan Sifat kucing yang setia dan tingkahnya yang lucu Ternyata dapat menjadi salah satu terapi untuk mengobati mental dan emosi Sebagai sarana bersedekah Sedekah bukannya kepada sesama manusia Sedekah juga dapat dihitung dari perbuatan baik yang dilakukan kepada makhluk hidup lainnya Salah satunya adalah hewan peliharaan yaitu kucing Seperti yang dikatakan dalam hadis berikut Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup Akan mendapatkan pahala kebaikan Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung Manusia atau binatang Maka baginya sebagai sedekah Hadis riwayat bukhari dan muslim Mengikuti teladan Rasulullah Telah banyak diceritakan bahwa Rasulullah sangat menyukai kucing Bahkan beliau juga memelihara seekor kucing Untuk itu dengan memelihara kucing juga sebagai salah satu teladan yang dicontohkan Rasulullah Namun tak hanya kucing Menyayangi hewan lain juga harus dilakukan Dengan pernah menyakiti hewan atau makhluk hidup lain Hukum memelihara kucing memang diperbolehkan Namun hal tersebut tetap ada batasan-batasannya Karena segala sesuatu telah diberikan ketetapan dan ilmunya masing-masing Wallahu'ala bisawab